Musim penghujan yang terus menerus terjadi di sejumlah daerah mulai menyebabkan berkembang pihaknya nyamuk jemam berdarah terutama pada kawasan padat penduduk. Mengantisipasi mewabahnya kasus jemam berdarah, Partai Perindo turut serta melakukan upaya memberantas dan mencegah berkembangnya jentik nyamuk jemam berdarah. Dijombang Jawa Timur, rescue Perindo Jawa Timur kembali melakukan fogging atas permintaan warga Desa Gongseng, Kecamatan Nagalu. Kami ucapkan terima kasih pada Perindo yang mengelakankan fogging hari ini. Ya karena ada penghasilan dari warga, beberapa saat yang lalu memang ada yang sakit karena cuma berdarah. Tidak hanya dijombang, kepedulian Partai Perindo melalui pengasapan juga ditunjukkan di Pekanbaru Provinsi Riau dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di Pekanbaru, pengasapan atau fogging dilakukan rescue Perindo di 5 RT di Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya. Sementara itu di Palangkaraya, pengasapan dilakukan di lingkungan komplek perumahan pajar permai Kelurahan Sebaru, Kecamatan Sebangau, untuk membunuh jentik nyamuk demam berdarah yang selama ini dikhawatirkan warga karena dapat mengakibatkan kematian. Ya ini adalah bentuk kepedulian kita kepada masyarakat, itu tadi kita sebelum kita terjadinya wabah demam berdarah, kita melakukan tindakan pencegahan. Karena permintaan warga, karena ada salah satu warga yang mengalami DPD dan kami dari Partai Perindo dengan sikap membantu. Saya berterima kasih kepada Perindo yang hari ini melakukan fogging untuk masyarakat di sini. Selain melakukan fogging, anggota rescue Perindo juga menempelkan stikkar ke rumah-rumah warga sebagai bentuk simbawan untuk memberantas nyamuk DPD dengan cara melakukan 4M, yakni menguras, menutup, mengubur, dan memantau. Tim Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!